Halo guys, Assalamualaikum Welcome to my channel Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya Oke, kali ini saya akan bercerita ya, sama seperti video-video biasanya Jadi ini tentang pengalaman saya, pengalaman tentang ikan gapi ya Saya ternak ikan gapi jenis AFR itu sudah kira-kira 4 bulan, 4 bulan atau 5 bulan ya Jadi sudah saatnya untuk menjual Kemarin itu saya sudah menjual ikan gapi jenis AFR Kemarin itu saya jualnya sekitar udah ada 200 ekor ya Jadi ikan gapinya bukan ikan gapi yang kontes ya Jadi ikan gapi yang biasa Jadi AFR yang biasa Jadi saya jual hanya murah-murah ya Dan sudah terjual sekitar 200 ekor Sekarang tinggal sisanya, indukannya paling tinggal berapa ya Sekitar 30an ekor ya Jadi memang harus ditinggalin indukannya Sekitar 30 ekor ya 20 juga gak apa-apa sih yang penting Jangan dihabiskan semua Nanti kalau dihabiskan semua Tidak ada lagi anakannya nanti dari ikan gapi AFR Nah oke nanti setelah ini saya akan memvideokan gapi AFR nya ya Seperti apa gapinya itu seperti apa Kemarin itu penjualannya Pertama itu saya lewat Facebook Penjualan lewat Facebook itu cepet banget guys Kita gabung di grup-grup Misalnya saya kan di Jogja ya Gabung aja di Apa Pecinta ikan gapi Jogja Itu responnya benar-benar bagus ya Jadi Gak cuma Ajaran ya Jadi partai yang juga Saya layani Jadi apa Yang pesan itu adalah Kiosk Kiosk ikan Kiosk ikan yang di Wilayah di Jogja Kalau untuk kirim-kirim Saya belum ya Belum Belum pernah nyoba ya Yang besok nanti saya siapkan Untuk bisa di Kirim-kirim Jadi kalau penjualan itu Saya lewat Facebook pertama Terus lewat Instagram Kalau lewat Marketplace yang seperti Shopee Tokopedia Itu saya belum ya Takutnya nanti kalau Saya posting disitu Biasanya itu Rame Yang apa yang beli itu rame Jadi gak cuma beli hanya Sepasang Dua pasang Jadi kira-kira Minimal itu beli Beli Sepuluh pasang Kalau di Marketplace Di Shopee Atau di Tokopedia itu Paling minim Belinya Sepuluh pasang Atau Paling sedikit itu Lima pasang Dapatnya nanti Kalau udah Saya jualan Di Marketplace Banyak yang pesen Tapi ikannya Gak ada Ini aja Saya disini aja Udah Silahnya udah Keteteran ya Keteteran Masih Masih Harus banyak Sedihkan kolam-kolam lagi Ini saya baru pakai Ember Sama Aquarium Jadi belum Bak-bak yang besar itu Belum Belum saya pakai Soalnya apa Belum ada tempatnya Halo Ya nantilah Nanti kedepannya Kita cari tempat Siapkan dulu Tempatnya Lahannya Lalu kita bikin Kolamnya Oke sekarang Kita lihat ikannya Seperti apa Let's go Nah oke guys Ini dia ya Ikannya Ikannya Ada disini Di Aquarium Tapi ini Saya disemi Outdoor Jadi di atas Wanginya Kencang banget Guys Jadi Tetap Kita sisahkan Ini Dukanya Tetap Kita sisahkan Jangan sampai Dijual Habis Kalau Nanti Dijual Habis Gak bisa Ternak lagi Nanti Nah ini Sudah Sudah ada Yang gedut Nah ini 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 gedut Nah ini Sudah mau Melahirkan lagi Ini Ini Kalau Sehabis Melahirkan Kira-kira Satu Satu Mingguan Satu Minggu Atau Satu Minggu Lebih Itu Dia Sudah Melahirkan Lagi Jadi Tidak Terlalu Lama Kita Nunggunya Paling Lama Ya Dua Minggu Dua Minggu Dia Baru Melahirkan Lagi Nah ini Jenis Ikannya Ini Juga Ada Ini Kalau Ini Saya Kasih Cuma Dua Betinanya Jadi Dikejar Kejar Terus Yang Saya Jual Yang Sebelah Sini Yang Sebelah Sini Gak Saya Jual Jadi Ini Ya Guys Nah Dan Yang Ini Untuk Persiapan Anak Nya Jadi Nanti Disini Kita Siapkan Satu Ekor Raja Yang Sudah Mau Melahirkan Jadi Disiap Sini Sudah Disiapkan Jadi Ikan Gapi Yang Memakai Aerator Gini Dia Cepat Besarnya Berkembangnya Itu Cepat Bergerak Terus Anakannya Jadi Cepat Berkembangnya Kalau Beda Kalau Yang Di Ember Di Ember Itu Ya Agak Lama Berkembangnya Soalnya Tidak Dapat Gerakan Air Ini Sudah Saya Siapkan Di 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 Bawah Juga Ada Burayak Di Bawah Mungkin Di Bawah Itu Sudah Ada Burayak 100 Ekor Tinggal Nunggu Besar Aja Nunggu Besar Bisa Dijual Lagi Yang Besar Jadi Misalnya Berputar Terus 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 Ini Kalau Misalnya Saya Sudah Banyak Ikannya Sampai Ribuan Atau Puluhan Ribu Itu Wah Sudah Alhamdulillah Nanti Setiap Hari Ada Penjualan Setiap Harinya Ini Belum 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 Banyak Hasilannya Nah Ini Aja Sudah Ada Yang Pesen Lagi Jadi Di Kiosk Kiosk Banyak Yang Pesen Jadi Jenis AFR Ini Dia Banyak Peminat Soalnya Ikannya Itu Berwarna Cerah Dan Kalau Dilihat Dipandang Itu Dengan Aquascape Perpaduan Aquascape Dengan Ikan Gapi AFR Itu Cocok Banget Gintolah Cara Merah Hijau Dan Coklat Atau Babu Batu Batuannya Itu Cocok Banget Warnanya Bagus Nah Saya Juga Tidak Jemang AFR Ini Saya Mencoba Jenis Lain Yang Mata Hitam Seperti Ini Ini PRTDE Saya Di Ember Ini Sudah Sudah Ada Burayak Ini Burayak Ini Cuma Satu Indukan Jadi Kalau Yang Bermata Hitam Itu Dia Lebih Kuat Ya Dia Lebih Kuat Jadi Tidak Usah Pake Airator Kalau Yang Mata Hitam Itu Bisa Bertahan Ini Yang PRTDE Belum Saya Jual Dulu Soalnya Masih Sedikit Nanti Kira-kira Tunggu Berapa Tunggu Sampai 200 Sampai 300 Ekor Baru Saya Jual Oke Guys Mungkin Itu Dulu Video Dari Saya Tentang Pengalaman Di Ternak Ikan Gapi AFR Oke Guys See you